Pemuda hari ini, buang karya Lesi Fitrianisi. Bung, lihatlah orang di sana, mereka sibuk dengan aktivitasnya. Mereka mahasiswabu, tapi kau tahu, mereka lemah, bodoh, takut. Mereka mahasiswa, tapi watak mereka tak pantas disebut dengan mahasiswa. Mereka lebih pantas disebut dengan mahasiswa. Aku berkata, bukan sekedar retorika, tapi ini fakta. Mereka tidak lagi punya jiwa atas gelar pahanya. Mereka tidak berani memperjuangkan hak mereka. Mereka, ketika mereka ditindas di tangan mereka sendiri. Mereka lebih pentingnya pasrah dan berjalan begitu saja. Lalu, bagaimana dengan memperjuangkan hak orang lain, bu? Aku heran, bu, pakai apa di cuci otak mereka. Mereka, sehingga jiwa muda 98 mustah seketika. Padahal, pemuda 98 ketika bergerak diperlakukan seperti bukan manusia. Kini, ada perlindungan hak dan segala macamnya. Apa yang harus ditakutkan oleh pemuda masa kini? Mengapa, mengapa hanya prestasi, jabatan, ketenaran, nilai kasih sayang dosen hanya itu yang mereka cari? Mengapa, bu, mengapa jiwa pemuda 98 tak tertanam lagi di generasi sekarang? Aku heran, bu. Pakai apa di cuci otak mereka? Terima kasih telah menonton!